Selain itu, pebirsa, jajaran kepolisian sektor Wuluhan terus melakukan patroli secara berkala di sejumlah titik keramayan seperti warung lesehan maupun kafe yang ada di wilayah desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan. Upaya tersebut dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Marilah kita lockdown terlebih dahulu. Untuk menjegah penyebaran virus COVID-19, petugas Polsek Wuluhan terus melakukan giat patroli di sejumlah tempat keramaian di wilayah Kecamatan Wuluhan, Jember. Saat patroli, petugas masih menemukan kafe yang buka hingga larut malam dan juga ramai pengunjung. Petugas langsung memerintahkan kepada warga untuk membubarkan diri dan kembali ke rumahnya masing-masing. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan maklumat Kapolri tentang larangan masyarakat berkerumun guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi kegiatan ini memang kita laksanakan yang mana kita mendingan lanjuti daripada kebijakan pemerintah dan maklumat Kapolri. Kita semuanya merontong jawab kita semuanya dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Ya titik-titik kita laksanakan terutama di tempat-tempat yang banyak berkerumunan. Seperti lesean maupun warung-warung kopi kita sampaikan ke sana kalau memang ada kita suruh kubar. Kepada pemiliknya pun kita himbo kalau memang ada yang beli silahkan untuk dilayani tetapi langsung juga pulang tidak dimakan di tempat. Untuk menjaga hal serupa patroli akan terus dilakukan oleh petugas Mapolsek Wuluhan secara berkala. Dari Wuluhan, Bambang Sugarto, Jember 1 TV melaporkan.